Oke guys, balik lagi ke channel gue, Chris Tugita, channel GASEL Sekarang gue akan reak lagi, request dari Sosia Bass Maaf guys, gue harus telat Karena emang lagi banyak kesibukan mixing dan segala macamnya Oke guys, ini SF9 Puzzle Music Video Jadi kita langsung reak, ini 5 bulan lalu udah ketinggalan Maaf sekali lagi, ini udah 12 juta 12 juta Jadi kita langsung reak aja guys Ploggi-ploggi-plog Wah, udah kayak dual biad mas nih, awalnya Gila, gue kadang-kadang amaze sama K-pop guys Suara-suara itu agresif semua, pemilihan scene-nya guys Ini depan udah gila sih Haduh, boom, tuet, boom, patternnya asik sih Kelar Ini dari sound bass, scene bass-nya udah mood banget Gue kalau pemilihan sound udah tepat guys, walaupun patternnya asik Kadang-kadang tuh urusan pattern seru Tapi sound jelek, bapuk, itu kurang-kurang denger Tapi kalau sound enak, beat enak Wuh, legit Dia pilih scene bass juga yang stereo guys ya Bukan yang mono di pen di tengah Oh, sorry chorus Nice, nih Coba ya, di depan gak Iya, di doubler ya Tuh, berasal ya Kayak ada, kayak ker-ker gitu Horus Gila pening-peningnya guys, pecah Wuh, ke mayor Nice Masuk Nice Oh, build-nya pecah ya Dan gue sangat menikmati, walaupun cuma 1 bar atau 2 bar Transisi dari part tertentu ke part tertentu Itu gue suka banget guys Yang namanya untuk nge-cop atau gak segala macem Yang mana, ini mereka ngasihnya perfect Keren, parah Parah, nih Drip line Tuh agak, tuh agak, tuh agak Wah, asik dikasih nafas gitu ya Keren Ya kan guys Yang kayak gue pernah kasih lihat di kapat Sebelum-sebelumnya Musiknya banyak pengulangan Ya kan Makin enak denger guys Kayak disini kan Jadi asik juga Oh Harmoninya Harmoninya Gila 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 Gila, ini banyak surprisingly note Maupun dari segi instrumental Pecah, ini kalian perhatikan note-nya Ini asik guys Mungkin sering digunakan Tapi gue suka Tadadada Nih 3, 4 Cara nariknya asik banget ya Vokalnya Keren sih Dapet seksinya Nice Kasih suara atas Oke Aduh Oh nice Tone-nya juga asik rap-nya Dan kalian juga perhatikan guys Dia punya kompresor kerja Di masing-masing vokal guys Ini ya gue tau prosesnya Tapi gue suka timbre Dia punya warna frekuensi Bukan timbre ya Tapi frekuensinya Jadi setiap vokalis Itu nyanyi dengan Suasanya yang sama semua Yang bagus Keren banget Ini gue ingetin gue malah gusil guys Dia punya harmoni Yang lebih dark Cenderung Sine wave Dung Dan ini gue harus highlight disini guys Ini gue suka guys Kalian perhatikan gak sih Kalo vokal nyanyi Disitu bass line muncul Itu kayak Nambah layer low frekuensi disitu Ini perhatikan pas ref guys Ini serius Ini kalian perlu tau Ini bagus banget Secara arrangement Nih Oh ya Gila sih Jadi Dinamiknya itu Bagus banget guys Dikasih nafas disitu Secara frekuensi Nah ya kan disini aja buildnya Tepan Disini masuk suara atas Keren sih nih SF9 Tepan Part R&B Tapi gak sih Nggak R&B banget sih Gila detailnya Gokil guys SO9 Perhatikan dong dia punya pad Boing Boing Ya kan Lejat Lejat Keren guys Serius keren banget ini Karena vokal yang cenderung halus Keren Gila 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 Itu dengar kaya Kpop klasik Cuman modern guys Gila Gila gak ngerti itu gimana caranya Tapi serius Disini Transisi gue suka tadi Ada dimasukin unsur Pattern berobat TAK 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 Komen di video ini, jangan lupa pencet langkah subrek Ketisaran alat guys, vlog keep long